Halo guys, semoga staff dari StaffTech. Kembali lagi di channel ini budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing dan first impresi HP X flagship super premium dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Mi Mix 3. Kalau bisa kalian ingat, subscriber yang udah setia dari zaman dulu, gue pernah nge-review HP ini zaman dulu pas keluar banget, yaitu salah satu video yang view-nya paling banget di channel gue sampai sekarang. Tapi ya, sekarang mari kita re-review lagi karena sekarang harganya udah cukup murah. Dulu tuh gue beli kira-kira harganya sekitar 7 juta untuk Mi Mix 3. Itu Mi Mix 3-nya tuh Mi Mix 3 yang Snapdragon 855. Ini tuh bayar guys, ini tuh Mi Mix 3 5G, jadi udah support 5G dan juga dia itu pakai chipset yang lebih baru, yaitu Snapdragon 855. So, sebelumnya mari kita bahas harga dan spek-nya, sebelum kita buka box-nya. Untuk harganya guys, Mi Mix 5G yang Snapdragon 855 itu kalian bisa dapetin di harga 3,4 juta aja. Yang punya RAM sebesar, kalau nggak salah, RAM itu 8GB dan Interest Storage 64GB. Coba kita lihat. Oh, salah. RAM-nya 6GB, Interest Storage 64GB. Bisa kita lihat, step dari 855. Cuma yang bikin susah tugas nyarinya. Ini tuh gue hoki dapet yang harga segini, karena selain dia tuh susah dapet harga murah, gue liat tuh kira-kira 5 juta. Unit-nya juga dikit banget guys, unit Mi Mix 3 5G itu sangat dikit, jadi nyarinya cukup susah. So, sayangnya untuk link pembeliannya, gue bakal ngasih link pembelian search bar aja di Shopee dan di Tokopedia ya. So, ya guys. Untuk harga segitu, kalian dapet spek. Seperti yang udah gue bilang, kita pake chipset Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7nm. Terus dia punya layar fullscreen, 6.4 inci Super AMOLED display yang udah super HDR, tapi masih 60Hz yang pasti ada refresh rate-nya. UFS 2.1 Storage Speed. Dia ada loudspeaker yang pastinya cuma sayang yang masih mono, belum dualspeaker. Bluetooth 5.0, USB Type-C, fingerprint-nya tuh di belakang dan juga punya baterai sebesar 3800 mAh bateri yang bisa fast charging 11W atau quick charge 4.0+. So, itu udah gas pack singkatnya, langsung aja kita buka. Ya, ini seperti kalian tau kan guys, Mi Mix 3 tuh salah satu HP pas jamannya tuh sangat-sangat premium banget, kelihatan sangat futuristik. Karena dia tuh kan nggak ada kayak pancol atau du-drop ya. Dia tuh mekanismenya sliding, di slide manual, bukan kayak HP yang pake motorized gitu, itu tuh slide manual. Jadi lumayan unik dan kayaknya satu-satunya HP yang kayak gitu deh. Mi Mix 3 tuh satu-satunya HP yang pake sliding mechanism deh. Kalau misal kalian, kalau misal gue salah mungkin bisa komen di bawah ya. So ya, ini tuh gue beli di sellernya tuh True Fine Store, dia tuh ngejual HP per second yang kualitasnya cukup oke guys. Ini tuh dia bilang kondisinya masih bagus banget, baterai masih awet, nggak ada shadow dan juga ini tuh full set masih original. So, mari kita lihat aja kondisinya ya. Bisa kelihatan tuh logo Mi-nya. Kita tuh ada yang ada di bawah berap-nya guys. Ini boxnya ya, kalau misalnya kalian ingat nih, boxnya Xiaomi Mi Mix tuh besar banget bisa kita lihat tuh. Kalau kata orang Sunda mah, gede pisan ini boxnya. Kalau mau dibandingin sama Z Flip bisa kita lihat. Bisa naruh tiga box kayaknya Z Flip. Apalagi kalau misalnya mau dibandingin dengan Galaxy Watch. Dia boxnya memang gede-gede banget. So, bisa kita lihat ini memang udah di-use. Sekarang ini barangnya tuh bukan barang tipe-tipe kayak libah Jepang. Ini tuh legit bekas pemakaian orang. Jadi, harusnya lebih bagus ya. So, kita lihat Mi Mix 5G yang warna Sapphire Blue. Lumayan keren. Lalu kita buka dari boxnya. Bam! Seperti biasa mari masih ada si... Seperti biasa masih ada si welcoming papernya dari Legion. Ini kalau nggak salah si Xiaomi ya. Cardnya kita angkat pinggirin dulu. Dan di sini ada si Mi Mix 5G-nya. Shush! So, guys. Dulu tuh pas gue unlock Mi Mix 3 tuh bukan punya gue, guys. Punya adik gue. Dan dia itu nggak sengaja ngecatuin HP-nya jadi rusak. So, ya gue rada misal Mi Mix 3. Ini bisa kita lihat, guys. Desain belakangnya tuh masih di jaman mana Xiaomi ngikutin Apple ya. Ini kayak iPhone XS gitu. Kayak Mi A itu kan jaman-jaman Xiaomi masih ngikutin Apple. Desainnya masih kayak gitu. Mari kita kepinggirin dulu. Kita lihat aksesorisnya. Ada apa aja di boxnya. Kita tarik. So, di sini nggak ada apa-apa. Bisa kita lihat nih. Sangat terimewa banget. Tebal banget, guys, ini. Tuh, di sini ada si... Oh, ini kayaknya pengguna sebelumnya. Dia pake kayak skin gitu di belakangnya carbon fiber. Cuma udah dia lepas. Gue nggak bakal pake sih. Di sini ada si charging-nya. Bisa kita lihat charging break-nya. Yang udah super fast charging. Dan juga ada si kabel USB Type-C-nya. Gue nggak bakal pake karena gue punya charging break sendiri. Dan di sini tuh... Oh, iya. Ini aksesorisnya lumayan banyak, guys. Si Solara itu kan ngasih casing tambahan. Bisa kita lihat nih. Solara itu ngasih casing tambahan. Kan yang belakangnya tuh terbuat dari kaca. Kayak ceramik gitu. Ya, casing simple lah. Yang harga 100 ribuan. Terus di sini dia juga ngasih... Ada lagi nih kayaknya. Oh, cuma kayak manual-manual gitu, guys. Nggak terlalu penting. Di dalamnya. Dan di sini juga dia ngasih manual seperti biasa Xiaomi. Terus dia ngasih dua case. Yang satu lagi ini casing... Oh, ini casing kayaknya nih... What the fuck? Oke, guys. Ini kayaknya kalau misalnya kalian... Wibu. Mungkin tau ini kayaknya casing dari Toko Naderu ya. Atau Zen Shopu. Ini nggak tau gue karakter anime apa. Atau Hololife gitu. Gue udah nggak nge-follow youtuber lagi. Kalau misalnya kalian itu mungkin bisa komen di bawah. Cuma ya... Di casing kayak Naderu gitu. Sama casing... Backglass. Bermak ya. Caksinya gue bakal kepinggirin dulu aja. Karena gue pasti bakal pake casingnya. Soalnya guys, ini HP bener-bener berat banget. Kita di-packing dulu aja. Ini HP guys. Mimix 32. Oh my god. Jesus Christ, dude. Ini HP-nya berat banget. Dibanding sama Z Flip sekalipun juga. Oh, ini HP bener-bener berat. Ini mungkin kenapa adik gue bisa... Ngejatuhin HP ini ya. Soalnya ini HP-nya berat banget. Tapi ya, kita lepas-lepas dulu aja ini. Totek bengeknya. Oke, so gue mau elap dulu bentar guys. Dan ini dia si body belakangnya. Untuk kemulusannya, gue inspect sebentar. Yup, ini belakangnya gue nggak ngeliat ada scratch. Belakangnya ini masih sangat mulus banget. Kelihatan bagus pemakaian, tapi masih kerasa sangat mulus. Bisa kita lihat ini yang bikin beda di Mimix 3 5G itu. Ada logo 5G-nya. Yang artinya ini pakai Snapdragon 855. Karena di 845 kan nggak ada 5G ya guys. Terus di sini ada logo Mimix-nya. Fingerprint-nya juga. Dan di sini ada si setup 2 kameranya. Yang si main kameranya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel. Itu tuh F1.8 dan udah ada 4-axis optical image stabilization. Dan kamera keduanya tuh 12 megapiksel telephoto kamera. Dan untuk kamera depan nih, si manual pop-upnya bisa kita lihat. Di depan nggak ada kamera. Karena dia tuh kameranya tuh seledap. Bam! Lumayan unik ya guys? Ini bisa jadi kayak fidget juga nih. Fidgeting toy. Suaranya lumayan enak didenger. Tapi ya, untuk kamera depannya sendiri guys. Ini tuh dia ada 2 kamera. Kamera utamanya tuh manual pop-up 24 megapiksel F2.0. Dan kamera keduanya depth sensor 2 megapiksel. Yang bisa nge-recurse sampai resolusi 1080p 30fps. Untuk si kamera utamanya. So, lumayan simple. Dan bisa kita lihat guys. Ini untuk layar depannya. Dia udah, si sarada udah ngasih pre-apply screen protector. Dan bisa kita lihat tuh. Gue nggak bakal pas. Biar aman aja. Ini skipper terutama tempered glass by the way. Very nice. Untuk di bawah disini bisa kita lihat. Kelihatan banget bekas pemakaiannya. Kayak rough banget. Terutama dari top support-nya. Wajar. Wajar banget menurut gue. Di samping kiri disini ada Google Assistant Button. Dan juga SIM slot-nya. Kita langsung aja cek boys. By the way, soalnya guys. Kalau misal gue di video ini banyak ngomong. Dan video unbox-nya lama. Soalnya gue bener-bener nostalgia banget sama hape ini dulu pernah pake. So, bisa kita lihat ini. Untuk SIM-nya sendiri sayangnya nggak ada microSD expansion ya. Hanya satu SIM aja dia support-nya. So, ya. Bisa kita lihat. Untuk bagian atas disini. Nggak ada apa-apa. Sayangnya disini nggak ada headphone jack ya pastinya. Microphone. So, ya. Overall gue bisa bilang ini kelihatan aware. Kemulusan kira-kira ya sekitar 95% ya. Masih cukup oke. So, seperti biasa guys. Gue mau setup dulu hape-nya. Dan gue bakal balik lagi untuk versi-versi-nya. I'll see you soon. Ini unboxing aja udah lama banget 10 menit. So, ya. I'm sorry. I'll see you soon. Sip. Udah gue setup hape-nya. Dan seperti biasa. Mari kita tes dulu si fingerprint speed-nya. Langsung aja kita tes guys. Satu. Dua. Tiga. So, bisa kita lihat ini fingerprint speed-nya super cepat dan sangat akurat. Yang pasti jauh lebih cepat daripada semua hape yang pakai in-display fingerprint di tahun 2022. Ya, memang traditional fingerprint memang masih jauh lebih cepat daripada in-display fingerprint. Dan yang pasti juga ini jauh lebih akurat. Very nice. So, next. Mari kita tes. Bukan tes. Kita lihat si software version-nya ke MIUI. Ini tuh sayangnya MIUI-nya masih di MIUI 12. Dan for some reason gak ada update lagi. Terus juga dia itu di Android 9 Pie. Dan dia itu security patch-nya di 2021 bulan 5. So, at least security patch-nya masih cukup baru ya. Walaupun Android-nya sudah cukup lama. At least masih cukup oke lama. Masih sangat usable banget. Dan software semua masih support bagusnya. Dan karena ini pakai MIUI 12. Jadi walaupun dia versi Android-nya ketinggalan. Tapi masih ada fitur-fitur kayak dark mode atau full screen gesture. Yang menurut gue itu sangat penting banget. Terutama dark mode ya guys. Dan juga guys ini mumpung lagi di warna putih. Salah ada bilang ini gak ada shadow sama sekali. Dan gue bisa bilang disini gak ada shadow bisa kita lihat. Layar masih sangat bagus banget. Very nice. Untuk demo info bisa kita lihat. Ini dia itu support HDR10 dan sudah di Widevine L1. Jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi yang paling tinggi. Dan untuk si tes sinyalnya sendiri gue pakai kartu Bayu dari Telkomsel. Kita coba tes ke speedtest.net. Kita skip-skip aja. Skip-skip-skip-skip. Come on. Oke kita coba tes. Satu, dua, tiga. Pastinya di daerah gue gak ada itu ya. Gak ada 5G. Jadi hanya bisa pakai 4G. Tapi bisa kita lihat sinyal 4G-nya. Saat kenceng. Yang pastinya ini sinyalnya jauh. Jauh lebih kenceng daripada HP Jepang kayak. Bukan HP Jepang. HP limbah Jepang kayak. HP Docomo, AU atau Softbank. Yang bisa kita lihat nih. Biasanya kalau pakai HP bekas Jepang tuh gue dapat sekitar 15-22. Ini 34 MB untuk downloadnya. Dan untuk si upload speednya juga. Ini gak beda jauh sama Jepang sih. Tapi cepet ini. So, very nice. Bisa kita lihatnya totalnya. Pingnya 24 ms. Download speed 34. Dan juga untuk upload speednya. 20 MB per second. Gak ada masalah. Dan juga ini IMEI-nya walaupun gak kedaftar. Sisa rada bilang gak bakal di-block. Gue percaya karena dia udah pakai lama banget ya. Jadi pasti ini bakal aman HP-nya. Next untuk keyboard touch delay-nya sendiri. Ini gue bisa bilang di MIUI 12. Mi Mix 3 ini gak ada touch delay sama sekali guys. Walaupun ini pakai MIUI ya. Tapi dia gak ada touch delay bisa kita lihat. Tadi gue setup-setup HP-nya gak ada masalah sama sekali guys. Semua kelas responsif dan enak banget. Cuma memang ini hanya opini gue aja. Gue kurang suka MIUI ya. Seperti kalian tau gue senang banget ngajak MIUI. Karena kayak terlalu apa ya. Kurang suka aja gue. Bukan tipe gue si MIUI-nya. Si UI-nya. Gue lebih prefer kayak Google Pixel atau Samsung One UI. Kalau misal mau banyak skin. One UI walaupun banyak skin tapi konsisten. Gak kayak ini. Gak tau kenapa gue kurang suka aja. Next mari kita tes si NFC-nya sendiri. So, seru biasa mari kita tes pakai kartu GTO. Yaitu posisi NFC-nya ada di belakang. Langsung aja kita tes. Satu, dua, tiga. Bisa kita lihat NFC masih sangat responsif ya guys. Ini cuma koneksi wifi gue aja lagi lemot. Bisa kita lihat sangat responsif. Kalau mau di rating ini masih 10 dari 10. Sangat responsif. Gak ada masalah sama sekali. Very nice. Dan juga untuk layar ini guys. Walaupun di tahun 2021. Tapi bukan 2021, 2022 ya sekarang. Ini layarnya masih salah satu layar paling futuristik yang pernah gue lihat ya. Full screen display karena dia itu kameranya nyumput di belakang housing layar depannya. Lumayan keren. Sekarang ya gue ngerti kenapa gak ada HP kayak gini. Soalnya mekanismenya itu kan bisa ngerusak HP ya. Umurnya itu lebih pendek. Dan juga dia itu partnya banyak moving part. Jadi baterainya gak bisa gede misalnya. Makanya ini baterai walaupun HPnya berat banget sama tebal banget. Ini baterainya cuma 3.020 sama ha-baterai guys. Kecil banget ya untuk seberat ini sama setebal ini HPnya. So ya mungkin kenapa Xiaomi gak ngelanjutin. Karena taruh ngambil banyak tempat itu sih. Motor ya. Bukan motor sih. Sliding mechanismnya. Tapi next guys. Mari kita masuknya tes. Untuk yang terakhir si kamera quality-nya. So ya mari kita tes kamera belakangnya. Dia itu udah 2. Lalu kita lihat telephoto sama ultrawide. Yang rada menyayangkan sih gue sebenernya lebih prefer HP yang pake main kamera sama ultrawide. Kalau misalnya mau 2 kamera ini sayangnya telephoto. Yang ini kan pada jaman Xiaomi masih ngikutin Apple ya. Karena di Apple juga telephoto. Tapi kita coba tes foto ke si Hilichow. 1, 2, 3. Foto masih keliatan sangat bagus sih menurut gue. Ini dia telephotonya. 1, 2, 3. Dan untuk portrait-nya langsung aja kita tes. Bukan portrait. Selfie maksud gue. Kita slide aja. Tinggal ke bawah. Boom. Ya langsung kamera. So ini dia foto selfie-nya guys. Kelihatan sangat detail karena megapikselnya besar. Dan juga exposure keliatan cukup oke. 1, 2, 3. So guys itu dia sample foto-fotonya di B-roll. Yang pasti lebih detailnya bakal gue taruh di full review-nya. Seminggu setelah video ini rilis. Dan untuk si video decoding-nya sendiri yang terakhir nih. Dia itu kamera belakang bisa nge-recode sampe resolusi. Coba kita lihat. Mana nih. Gue udah lama gak pake MIUI jadi kurang tau. Oh damn. Bisa kita lihat guys. Bisa sampe 1080p 60fps atau 4K 60fps. Cuma kayaknya di 4K 60fps gak ada stabilisasi. Jadi gue bakal tesnya nanti di full review di resolusi 4K 30fps aja. Tapi guys mungkin cuma segitu aja video unboxing-nya versi-nya. Yang versinya ini hape walaupun di tahun 2022. Versi-nya masih kerasa super premium. Layarnya masih bagus. Amoled masih mantep banget. Masih high quality. Masih kerasa flagship. Full screen masih cukup oke. Full screen-nya masih lumayan bagus. Dan juga untuk NFC semua kerasa bagus ya. Hape-nya juga ini. Mungkin salah satu kelemahan dari baterainya aja ya nih. Kayaknya bakal jadi kelemahan. Karena dia kan baterainya kecil terus umurnya udah lumayan lama. Nah, soalnya itu. Ini hape. Full screen price gue bisa bilang untuk harga 3-4 juta. Bisa jadi pilihan alternatif yang baik daripada Galaxy S10+. Tapi ya. Itu bakal gue simpan aja di full review-nya ya konklusinya. So, cuma segitu aja. Mau ngomong-ngomong bisa ada kesalahan. Thanks for watching. We'll see you in the full review next week. Bye. Sub indo by broth3rmax